Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur, jadi korban pembacokan orang tak dikenal. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat pendarahan dan luka sabetan senjata tajam di bagian lengan. Samsul Arifin, 42 tahun warga desa Tempeh Lor, Tempeh Lumajang, hanya bisa terkapar di pinggir jalan perkebunan Tebu, kawasan Sumber Suku, Selasa Siang. Korban terdetak tak berdaya dengan luka parah di bagian lengan akibat dibacok orang tak dikenal. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Namun karena luka yang begitu parah dan pendarahan, korban akhirnya meregang nyawa saat perjalanan menuju rumah sakit. Petugas masih melakukan pendalaman terkait kejadian ini untuk mengetahui motif pelaku. Ditemukan informasi dari masyarakat, ditemukan orang dengan luka bacok di lengan, lengan kanan. Untuk motifnya masih belum jelas, masih dalam penyelidikan. Sementara korban setelah dibawa ke rumah sakit, diobservasi ke UGD, selanjutnya meninggal dunia. Jadi tidak tertolong lagi untuk nyawanya karena dimungkinkan kehabisan darah. Sementara itu pihak keluarga mengaku korban tidak pernah ada masalah apapun yang sempat terjadi sebelumnya. Rencananya keluarga akan menempuh upaya hukum untuk kehadilan. Menurut keluarga, menurut keterangan keluarga ya, tadi pagi korban ini berangkat untuk kerja gitu. Tadi pagi jam 6 ya, ya itu berangkat. Cuman nggak dibilang berangkatnya kemana gitu, ya cuman berangkat kerja gitu. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil visum jenazah korban. Selanjutnya jenazah akan dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Dion Pradipa, Jurnalis NTV, melaporkan.